Selamat berjumpa kembali bersama Mr. Teknikali Ini Mr. akan membahas Bukan karburator ini ya Tapi karburator baru nih Apa aja sebetulnya ini udah lama sih Mr. terima Tapi baru di unboxing sekarang Kita buka aja yuk Gede amat paketnya Paketnya gede banget Padahal cuma karburator doang Karburator apa coba tebak PE Powerjet pertama di Indonesia Uh gede amat Cackingnya Inilah dia TK Racing Ini adalah powerjet pertama Karburator PE ya Ini TK Racing Mr. sengaja ambil ukuran 30 Buat ini nih Kemarin kan pake Uma sama Kawahara Yang PWK Ini Mr. pengen coba PE Tapi yang gede dan ada powerjet Oke sebelumnya kita bandingkan sebagai acuan Karburator yang Mr. sangat favorit Sangat suka yaitu Keihin apa coba Keihin PE 28 CH 29 Merk Moto One Oke kita bandingkan aja ya Disini isi paketnya itu Pilot jetnya dapat bonus 4042 Main jetnya 120 Eh 120 120 122 128 Ini kekecilan ya Kalau untuk meninjak Tapi kalau untuk motor lain ya Bentar ya Ada adzan dulu ya Berhenti dulu Oke setelah adzan barusan selesai Kita lanjut lagi ya Mr. juga mau sholat Inilah kemasannya eksklusif ya Kemasannya gede Up 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 Inilah penampakannya Ini powerjet nih Powerjet ada disini ya Powerjet Pada PE biasa Gak ada ya powerjetnya Ini sengaja yang PE 31 Yang powerjet Cuman merek TK Dan pertama di Indonesia Kalau merek ini Kalau merek Moto One Yang biasa Gak ada kan Sebetulnya pada karburator Seri PE Baupun PWL Itu ada powerjet Insluded Jadi insul itu di dalam Ini jalurnya nih Ini jalurnya Nah nanti kita buka lah Bandingin dengan ini ya Ini powerjet Mr. Iktayk pilih ukuran 31 Karena Mr. Pengen si Ninja ini Lebih kenceng Pakai PE Seri PE ya Karena sebelumnya pakai PWK Yang Uma 30 Dan ini Kawahara juga PE 28 Tapi dirimer jadi 30 Sebetulnya ini Ini rimeran ya 28 Dirimer jadi 30 Ini 28 Tapi dirimer jadi 30 Makanya Mr. Pengen coba seri PE Yang ukuran 31 Oke Kita bandingkan Kita bongkar Secara dimensi fisik Mr. Sangat suka loh Warnanya ini memang Bukan warna Aluminium Ini ukurannya 31 Ya 31 Dan Yang paling Mr. Cuka adalah Cuknya Cuk Bersatu disini ya Nah cuknya Jadi gak seperti seri PE Ini sebetulnya aslinya ini Yang pakai sistem tarik ya Seri PE itu Karena aslinya buat NSR ya NSR jadi cuknya sistem Cuk pakai kabel Bukan cuk tarik begini Ini cuman Kemastinya Kemarin Mr. Ubah Cuknya dari standar PWL Dipindahin ke sini Udah Videonya udah Mr. Bahas di video Yang udah Mr. Upload Jadi aslinya ini Tipe PE itu Cuknya itu cuk kabel Jadi bukan cuk tarik begini Dan ketika dapat Ini TK Racing Cuknya Langsung disini Ini Mr. Seneng Bagus ya cuknya ya Oke kita lihat ukuran skepnya Ukuran skepnya Kita buka Oke setelah dibuka Ini skepnya Skep dari TK Racing Dan kita bandingkan dengan PE ini Sebagai acuan PE 28 biasa Untuk tutupnya Hampir sama Bisa saling tuker Biasa kalau gak masuk Ini gak masuk Di jalur kabel gas Bisa dituker pakai ini Gampang lah Kalau masalah tutup ya Kita bongkar Ininya udah ya Kita ukur Kita ambil sigmat dulu Kita ukur dulu yang PE 28 Moto 1 ya Ininya 30 ya Ukuran ininya 30 Nah 30 mili ya Alias 3 cm Dan kita ukur Ini Kita ukur juga Dan hasilnya sama 30 juga 30 mili Karena memang sebelumnya Mister pernah beli Merek Moto 1 Yang PE 30 Skepnya lebih besar Itu sekitar 31-32 Kalau gak salah Itu yang skep Yang Moto 1 Yang PE 30 Dan pernah Mister juga Beli PE 30 5-32 Skepnya itu 31,5 ini Diameter ininya Tapi Yang sayang Disayangkan Merek Moto 1 Yang bagus itu Hanya PE 28 Aja Yang CH 29 Yang Mister pernah beli PE 30 dan 32 Udah Mister kasih Sama temen Itu jelek Skepnya gampang baret Dan ini dilihat nih Kodenya 9C Sama ya Eh 9FC Nah Nah ini 9FC 9FC Dan ini juga 9FC Jadi sama ya Untuk skep sama Jadi Mister sangat suka Skep sama ya Ini memang kuat Gak masalah 31 skepnya biasa Emang idealnya sih Kalau untuk ukuran 30 ke atas Skepnya udah 32 Atau 31,5 Tapi sayangnya Merek Moto 1 Gak bisa memenuhi Keinginan Mister Jelek Susah disetting Dan skepnya Gampang baret Kalau ini skepnya Bagus Berat Berat dan bagus Ya ini untuk skep PE 28 Biasa Merek Moto 1 Dengan TK Sama ya Untuk skep Selanjutnya kita bongkar Dalamannya Oh iya sebelum dibongkar Kita ukur dulu ya Siapa tau gak yakin Kaliannya 31 Saya juga belum yakin Kalau gak diukur Ukurannya berapa ya Oh benar Ya 31 Ukurannya ya Tapi disini kayak Ukuran 30 deh Tapi disini kayak Ukuran 30 deh Tapi gak apa Oh iya 31 Diukur Kalau 31 segini Oh iya 31 Ternyata Diukur Hasilnya Fokus mana Fokus Pokoknya Eh mana nih 31 deh hasilnya nih Nah 31 Ya bener berarti ya 31 Kita bongkar dalemannya Kalau untuk diameter luar Yang mau ke intake manipul Ini lebih gede ya kayaknya nih Ini ukuran 36 ya 36 nih Ukuran 36 Ukuran 36 Fokus 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 36 ya Dan ini Untuk yang PE28 biasa Ukurannya 35 Beda 1 mili ya Ini sama ini Ukurannya Yang ini 36 Eh barusan berapa ya 36 Yang ini 35 Jadi beda 1 mili ya Jadi masih bisa masuk lah Masih bisa masuk ke manipul standar Karena manipulnya karet Jangankan begitu Yang mister yang Uma 30 doang Ini kan gede Masih masuk Karena untungnya fleksibel Jadi karet ya Ini udah dibuka mangkoknya Ini mister mau bahasnya panjang Ya gak apa-apa panjang Tapi kalian memahaminya Daripada ini Nih ada perbedaannya Perbedaannya apa mister Nah disini Ini adalah jalur Untuk power jetnya Disini jalur Untuk power jet Nah Bentar Nah ini jalur Untuk power jet Sementara ini Jalur power jetnya Buntu Nah ini Nah ini jalur Power jetnya Buntu Sebetulnya seri PE itu PE PWL Udah dari pabriknya itu Sebetulnya udah ada jalur Untuk power jet Tapi sama pabriknya Gak dibikin ini Nah Aslinya kan Nah Aslinya kan dari sini itu Tembus kesini Tembus kesini Tembus kesini Nah Disini itu ada lubang power jet Nah Seperti ini ya Ini yang udah power jet Nah ini Tembus Sampai Bentar Ini mister pake Ini ya Nah Dari sini itu tembus Sampai sini ya Tembus jalurnya itu sampai sini Jadi di dalam jalurnya Tembus lagi sampai sini Nah Dari sini itu tembus lagi sampai sini Nah Sampai Nah ini lubang power jet Nah Kalau pada seri Ini nih PWK Nah ini kan di luar Ini dari Jalurnya di luar Ini ke pinggir Sampai ini Nah ini keliatan memang jalurnya gede Jalurnya gede Tapi Di dalamnya itu ada ukurannya juga Walaupun gede Nah Di dalamnya ada ukuran juga Ukuran untuk power jet itu Macem-macem sih Lubangnya itu Kalau yang untuk seri PWK Kita bongkar aja Ini untuk Supaya tau aja lah Gak apa-apa Durasinya agak lama Nah disini itu ada Ini lagi gitu Nah ada ukurannya untuk seri PWK ya Disini itu ada ukurannya Kita keluarkan Nah Walaupun jalurnya gede Disini Lebih gede Daripada yang ini Tapi ini Yang untuk yang seri PWK Ada ukurannya Nah Ukurannya kecil ini Mister punya Ukuran 0 1,0 Ukuran 1,0 Ini macem-macem ada 0,9 1,0 Sampai 1,2 Ada ya Kita pasang lagi Kalau pada seri PWK itu Walaupun lubang ininya gede Tapi tetep dari sininya Kecil ya 1,0 Nah ini untuk seri Ini nih Untuk yang seri TK Racing Ini Kisaran ukurannya 0,9 0,8 Kecil ya Tapi lumayan Kenapa sih mister pilih TK Racing Karena pertama Udah ada power jet Dan nama TK Racing Itu udah ada Sejak mister dulu Ikut troll dress lah Tahun 98 Pertama ikut troll dress Itu balapan dulu Pembalap amatir Merek TK udah ada Setara Seangkatan dengan Merek Daytona Di Indonesia Jadi Banyak sih Merek karburator yang bagus Tapi murah Kayak Panom Ride It Scarlet Ya emang bagus Gak masalah Lubang-lubang di dalamnya Presisi Tapi masalah keawetan Ada hari gak ada lupa Memang keawetan Dari segi material bahan Kalau Almonium yang bagus Tahan karat Almonium Ini jangan salah ya Almonium juga punya karat Tapi karatnya bukan Kayak besi Tapi karatnya itu Kayak jamur Kayak kapur gitu Jadi menyerang pada Almonium itu kayak Aduh nanti dicontohkan Ada karburator yang Satu mister Terserang Sama penyakit karat Ya istilahnya Karat Pada Almonium Jadi Putih-putih gitu Di grouse itu Udah abis Almonium itu Oke Kita buka Yang lain lagi Jalurnya Kita buka pilot jet Dan main jet Memang ini mister Mau ganti Mau ganti Pilot jetnya Mau ganti ukuran 58 Karena untuk ninja 58 Atau 55 Dan main jetnya Mau ganti Mister sama PWK Ya Ini Ini pilot jetnya Barusan itu Ukuran 35 Main jetnya 115 Kecilan ya Kalau untuk ninja Tapi gak masalah ya Lebih baik ini Kebetulan dapat bonusnya juga Dapat bonus juga Pilot jet Main jet Ini ada banyak Pilot jet ada 3 Eh ada 2 Main jet ada 3 Ini gak apa-apa Ukurannya kecil-kecil Lebih baik kecil Nanti kalian bisa gedein Daripada gede Susah dikecilin Gitu ya Kita buka Bentar Nanti mister mau ganti Ini sama PWK Ini nozzle Pakai PWK Pilot jetnya 145 Main jetnya 58 Kita pasang Pilot jetnya 58 Ini untuk di ninja ya Kalau motor lain ya Sesuaikan Sudah terpasang Pilot jet 58 Main jetnya Pakai nozzle PWK Jadi diulangi ya Ini dari mangkuk Dari mangkuk Ini Dari mangkuk ini ya Nah dari mangkuk ini Ini kan terendam Bensin Nah ini kan lubang Ini bolong Jadi bensin itu Karena ada lubang Bolong ini Untuk jalur bensin Ke power jet Naik ke atas sini nih Jalurnya dari sini Bolong Naik ke ini Nah Ini kan nyemung sini Nah nyemung sini Nyemung sini Ya Naik Naik ke atas sini Ini jalurnya Naik ke atas sini Jalurnya Naik ke atas sini Terus turun ke sini Nah Jadikan power jet penting ya Oke Kita pasang aja dulu ini Mangkuknya Kita bahas sekali lagi Alasan mister membeli TK Racing itu apa Pertama Karena merek TK itu Gak usah diragukan lagi Ini mister beli Ya rata-rata Ini ukuran 31 Itu sekitar harga 600-800 ribu Ya untuk PE 31 Yang ada power jetnya Kalau gak ada power jetnya Murah Alasannya merek TK itu Sudah terkenal di dunia racing Sudah sejak lama Sejak mister jaman Roderys tahun 98-an 2000 Ke bawah Sudah ada Seangkatan dengan Daytona di Indonesia Terus cuknya Ini Masalahnya PE yang power jet Ini cuma merek TK doang Terus Memang sih banyak Ke mister-mister Banyak sih merek yang Panom Rite-Eat Scarlet Memang bagus Bagus Memang bagus Tapi memang secara harga Bahan Memang bahannya Ya Kalau untuk lubang-lubang Di bagian dalam Tingkat kepresisian Sehingga mudah di setel Mungkin oke boleh Tapi dari segi bahan Dari segi kehalusan Ya ada harga Ada rupa Memang sih Suatu pendor Membuat barang Bisa lebih murah Karena bikin banyak Otomatis bisa lebih murah Tapi mister lebih percaya Sama yang sudah mereknya Sudah mapan Gak mungkin TK Racing Membuat merek Apa Yang Mengawakili mereknya Gak mungkin bikin Suatu produk yang jelek Suatu produk yang jelek Itu Nanti kalau jelek Otomatis Nama TK Racing Ya Jelek juga Karena Kemarin juga Mister baca Di Maniac Motor Re King Yang pakai Pe 30 TK Racing Powerjet Itu naik Sekitar 0,5 Tenaga kuda Itu tanpa Rubah setting Apapun Hanya dari ganti Karburator yang sudah ada Gak tau karburator merek apa Langsung diganti Sama merek TK Racing Langsung naik 0,5 DK Ada tes Dino tesnya Di Polaris Variasi Itu di WWW Maniac Motor Silahkan Silahkan kalian Cek juga Tentang Ini TK Racing Powerjet Ya Mungkin itu aja Ulasan ini Mau mister pasang Di Si ninja Buluk ini Nanti hasilnya Mister akan kasih tau Kalian Mungkin akan tes Atau enggak Yang jelas Mister Maaf Panjang-panjang Jangan lupa Like and subscribe Tentang Ini Hari ini TK Racing PE30 Powerjet Oke Jangan lupa like and subscribe Selamat pagi Selamat siang Selamat malam